Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas dan memprediksi Dari kelanjutan alur cerita Sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys di episode selanjutnya Jepri akhirnya berhasil menemukan Nopia Di taman rilis Yang mana? Sebelumnya Jepri mengetahui dari Caca Gadis tukang Delman Yang mengatakan jika dirinya selalu melihat Nopia Di taman tersebut Hingga Jepri pun datang ke taman Untuk bisa bertemu dengan Nopia Dan benar saja saat Jepri kembali ke taman rilis Tanpa sengaja Jepri mendengar suara minta tolong Dari arah Delman Namun Jepri pun dibuat terkejut Ternyata itu adalah Nopia Yang sedang naik Delman Disitu nampaknya Nopia tidak bisa mengandalkan Delman tersebut Hingga Jepri yang melihat hal itu Jepri berlali sekuat tenaga Agar bisa menyelamatkan Nopia Dan Nopia yang melihat jika Jepri yang menolongnya Nopia pun lagi-lagi dibikin kagum dengan sosok Jepri Karena Jepri selalu menjadi penyelamat Nopia Walaupun Jepri sudah mengetahui Nopia saat ini sedang hamil anak hakim Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham diantara kita ya guys Terima kasih Nah guys seperti yang kita lihat Dicuplikan Tylernya dimana Pak Asrab dan juga Bu Esti yang saat itu bertemu dengan hakim Disitu Pak Asrab sangat marah kepada hakim Yang mana Pak Asrab pun mengatakan Dan jika hidup Nopia saat ini benar-benar hancur Itu semua karena ulah hakim Hingga Nopia pun semalaman tidak pulang Hempon Nopia pun tidak bisa dihubungi Hal itu benar-benar membuat Pak Asrab sangat kebingungan Hingga Pak Asrab tidak tahu harus mencari Nopia kemana Disitu hakim pun hanya bisa terdiam Saat Pak Asrab Benar-benar marah kepada dirinya Yang mana Pak Asrab pun meminta kepada hakim Agar hakim bisa menjauhi Nopia dan tidak lagi mengganggu kehidupan Nopia Walaupun saat ini Nopia sedang hamil anak hakim Namun Pak Asrab tidak mau jika hakim hadir dalam kehidupan Nopia Dan sementara itu di sisi lain Dimana Brian yang saat itu bersama dengan Jeffrey pulang dari taman rilis Disitu mereka pun Sampainya di rumah mereka bertemu dengan Bu Astrid dan juga Pak Arjuna Yang mana disitu Brian pun menceritakan Pada Bu Astrid Jika Brian baru saja Menaiki Delman di taman rilis Bersama dengan Uncle Jeffrey Dan Pak Arjuna Tiba-tiba pun mengatakan Kepada Brian Apakah disitu juga bertemu dengan Miss Nopia Karena Pak Arjuna mencurigai Jika Brian dan juga Jeffrey bertemu dengan Nopia Namun disitu Nampaknya Brian pun mengatakan Yang sebenarnya Jika memang dirinya tidak bertemu dengan Nopia Brian mengatakan Jika dirinya menaiki Delman Hanya berdua dengan Uncle Jeffrey Nah guys Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya Apakah disini Pak Arjuna akan selalu berusaha Memisahkan Jeffrey dari Nopia Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru Dan akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu Saksikan kelengkapan ceritanya Sinetron Takdir Cinta Malam ini hanya di HGTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!